Audi vs Lanzia Nah, Lanzia ini made in Italy Jadi kita tahu Lanzia punya Lanzia Delta, Stratos Cuman yang disini kita akan ceritakan Lanzia Delta Dimana Lanzia Delta ini itu dengan roll cage-nya Kalau lo tau di cockpit kabin itu selalu dibikin roll cage Supaya kalau kebalik nggak bingsek ya kan Nah, roll cage-nya itu dibikin dari Kalau yang gue sih ya, lo lihat bagaimana passion-nya mereka ya Dalam mengembangkan tim Passion-nya mereka dalam memanage Dengan resources atau sumber daya yang ada Gimana caranya gue bisa menang Itu yang menurut gue keren banget sih Jadi Nah, hai dong mola first Balik lagi dengan saya Lenon Dokter Mobil Kali ini kita punya segmen baru yaitu Segmen review film otomotif Cuman yang bukan jenerik ya Maksudnya jenerik tuh Gue nggak bakal ngebahas ke lo orang tentang Fast and Furious ya Betul sih kayak udah Nggak usah gue bahas lo orang juga udah tau lah ya Udah pasti nonton sendiri Gue akan ngebahas-bahas film-film yang Menurut gue Bener-bener menceritakan kejadian aslinya Dan cukup keren untuk dipelajari Karena Di dunia otomotif itu banyak rival Rival otomotif yang Ceritanya itu seru-seru banget Dan banyak cerita-cerita tentang Si pembalap-pembalapnya Si mobil-mobilnya Kemudian banyak juga Yang menceritakan tentang Bagaimana caranya mereka bisa menang Teknologinya Itu yang membuat gue Terkagum-kagum juga Sampai sekarang Oke Film pertama yang gue mau bahas Di episode kali ini Itu tidak lain adalah Audi vs Lansia Audi vs Lansia ini Yang seperti gue udah sebutkan Di banyak video-video gue sebelumnya Lo harus tau nih Kenapa kok si Audi itu Berantemnya sama Lansia Tuh di hari itu Makanya kenapa kok Audi ini Pedigree atau Keturunannya dia adalah Keturunan Rally nih sebenernya Si Audi ini gitu loh Jadi Audi ini itu Dia menciptakan Quattro Atau dia menciptakan 4x4 Untuk sedan Itu pertama itu dia Memang dia yang ciptakan Dan Audi ini ceritanya Sudah memang Sudah mendominasi Di tahun 1970-an Itu udah Bener-bener gila deh Dia company-nya Udah gede R&E udah bagus Ya kan Dan segala macemnya Udah bagus lah Ya Jerman Being Germans Which is Ya Jerman akan menjadi orang Jerman Mereka akan menjadi nomor 1 Di bagian engineering Di hari itu Dan mereka juga Memiliki banyak funding Karena memang Perusahaannya juga udah gede Dimana Lo harus tau Kenapa kok Audi itu Mendominasi Dan gue sendiri Sukanya Audi Sampai sekarang Karena ya Audi itu Sebenernya Dari sisi engineeringnya Itu nomor 1 sih Sampai dengan hari ini Kalau menurut gue sih Dibandingkan Mercy Dibandingkan BMW Kalau Volkswagen sama Audi Kan jadi satu Hari ini Jadi kan Volkswagen sama Audi Dia jadi satu Jadi teknologinya tuh 11-12 lah ya Teknologi transfernya Cuman Ketika dibandingkan Sama Mercy dengan BMW Kenapa gue lebih suka Audi Karena Satu Audi itu Sebenernya lebih reliable Lebih Maksudnya Lebih jarang rusak Karena Audi itu Memang dibikin untuk rally Dan dua Mobilnya kenceng bro Kenceng banget Udah gitu Kalau cerita kenyamanan Mobilnya di dalam itu Bener-bener sporty banget Mobilnya juga Bener-bener Asik dikendarain Dan cuman Memang di Indonesia Karena gak dipegang astra Seperti yang gue bilang Dia kurang terkenal Gitu loh Jadi Sebenernya kalau di luar negeri sana Audi lebih banyak mendominasi Dimana Daripada Mercy dan BMW Untuk di luar negeri Untuk di luar negeri Bukannya Mercy dan BMW Tidak ada peminatnya Ada banyak juga Tetapi Ketika lu ke luar negeri itu Lu berasa lah ya Maksudnya Audi itu Lebih diminati orang-orang Karena memang Ya Memang lebih bagus Gitu kan Dan Itu menurut gue sih Dan memang Secara brand di luar juga Audi brandnya juga lebih tinggi Daripada Mercy Ataupun BMW Lu boleh cek lah Nah BMW baru belakangan ini aja nih Comeback dengan sportynya dia Sporty looks Apa segala macem Dan dia meng-upgrade Feature bodinya Besar-besaran Jadi looksnya di-upgrade Besar-besaran Sama si BMW Sehingga Moncongnya tuh Gila keren banget Yang belakangan Gue jenaksir Itu moncong yang baru Tapi kalau Mercy belakangan Bapak-bapak banget sih Entah kenapa sih Mercy yang belakangan itu Dia benar-benar jadi Bapak-bapak banget Jadi ya gue kurang suka Balik lagi ke topik Audi versus Lancia Nah Lancia ini Made in Italy Ya kan Jadi kita tahu Lancia punya Lancia Delta Stratos Ya kan Cuman yang disini Kita akan ceritakan Lancia Delta Dimana Lancia Delta ini Sebenernya bukan all-wheel drive Cuman real-wheel drive Kemudian mesinnya juga Mesin sih oke lah ya Italy bisa bikin mesin 11-12 Cuman memang mereka Gak mau bikin four-wheel drive Karena itu jadinya berat Jadi mereka bikin real-wheel drive Dan gimana caranya mereka Bisa menang Melawan si Audi Dengan strategi-strateginya mereka Dimana di film ini Diceritakan bahwa si Cesare Yaitu tim racing managernya Yang memang in charge untuk racing Karena mobilnya juga Baru diproduksi sama dia Gak nyampe Cuman 20 biji Yang mereka produksi Jadi itu mereka kejar-kejaran Dengan waktu Supaya Dan production Supaya bisa diinspeksi Oleh inspektor-inspektornya Dan mereka bisa Malsuin data Supaya mereka bisa masuk racing Itu ceritanya sih Cukup keren sih Menurut gue Maksudnya hanya dengan Keinginan gue Bener-bener mau ngalahin Audi nih Gitu loh Itu dia bener-bener bawa Ke lapangan Gimana caranya dia memanage Dengan budget yang ter Ya yang terbatas ya kan Dengan keadaan yang terbatas juga Bagaimana caranya Dia bisa masuk Dan bisa menang Akhirnya lawan Audi Secara Dua tahun ya Berturut-turut ya Eh sorry Empat tahun berturut-turut Silansia itu Di filmnya kurang lengkap sih Kalau lu bener-bener Tahu ceritanya Bener-bener cerita dokumenternya Itu cuman di filmnya Cukup ngasih tau Gimana mereka Ngibulin Si inspektor-inspektornya Gimana mereka Ngaturin tim-timnya Supaya Ada yang dikorbankan Dan ada yang dimajuin lagi Supaya dapat menang di poin Kemudian gimana caranya Mereka bisa memenangkan Rally yang S Dimana S itu kan Ya kita tahu ya Butuh 4x4 Supaya mobilnya bisa dikontrol Cuman mereka Ngadalin dengan cara Nyiremin garam satu-satu Biar S nya mencair Supaya track nya bagus Untuk dilalui Mobil real-wheel drive doang Keren sih Jadi maksudnya itu keren banget Di kejadian aslinya Itu bahkan ada Sampai mereka ngurangin beban Itu dengan roll cage nya Kalau lu tahu Di kokpit kabin itu Selalu dibikin roll cage Supaya kalau kebalik Gak ringsek ya kan Nah roll cage nya itu Dibikin dari kardus Dari kardus bulut-bulut Yang di chat sama dia Supaya jauh lebih enteng Jadi bener-bener Mereka ini Bener-bener Gimana caranya ngakalin Supaya mobil gue Yang mobilnya lanci Yang tidak sehebat Si Audi nya ini Kan namanya Audi Kenceng ya Udah kenceng 4x4 nya juga bagus Transmisinya juga bagus Ya gitu deh ya Jadi dari sisi itu Mereka gimana caranya Mau menang lawan mereka Dengan cara ya Banyak yang mereka Akal-akalin gitu loh Dimana ngakal-ngakalinnya ini Lu kalau lihat di filmnya ya Si Cesare bilang Ketika dia diwawancara Lu kok Ke pengen menang sebegitu ya sih Ke pengen menang sebegitu ya Dia tanya kan Wah ngapain disini Kalau gue gak mau menang Gitu kan Winning is everything Kalau enggak Lu ngapain disini Gitu kan Sampai mereka Gimana cara ngontrol drivernya Gimana cara makannya Istirahatnya Segala macemnya itu Di kontrol Jadi Kalau yang gue sih ya Lu lihat bagaimana Passionnya mereka ya Dalam Mengembangkan tim Passionnya mereka Dalam memanage Dengan Resources Atau sumber daya yang ada Gimana caranya gue bisa menang Itu yang menurut gue Keren banget sih Jadi Audi vs Lancia Udah keluar Boleh lu Online banyak ya Maksudnya lu cari di online Banyak Lu nonton Cari yang ada subtitlenya Bahasa Inggris Karena banyak bahasa Italinya Gue sendiri juga gak ngerti Bahasa Itali Kenapa gue bilang subtitle Bahasa Inggris Karena biasanya Itali ke Inggris Lebih bagus daripada Itali ke Indonesia Bagi lu orang yang gak bisa Baca bahasa Inggris Belajar Jangan malu-maluin Indonesia Bangsa dan negara Bahasa Inggris doang Gak susah belajar Biar lu bisa ngerti Bener-bener ngerti Dan Ya cerita ini menjadi Sejarah Karena Memang Mereka betul-betul Pintar dalam mengakali Dan memanage timnya Supaya Mereka bisa menumbangkan Raksasa besar Yaitu Audi Bertekuk lutut Pada Lancia Delta Dan Lancia Stratos Dimana Makanya kenapa Gue selalu bilang Di film-film gue Audi vs Lancia Audi vs Lancia Emang keren sih bro Jadi maksudnya Film ini Lu patut lu tonton Gak buang-buang waktu Di bulan puasa ini Lu boleh coba nonton Sambil Nggak buburit Kayak sambil buka Setelah buka puasa Kayak kan Abis terawih Kayak mungkin terawih Kayak ya Lu boleh nonton Karena menurut gue Itu keren banget Nah silahkan Comment di kolom komentar Di bawah ini Untuk Menurut lu Movie-movie Apa lagi Yang boleh gue bahas Cuman ya balik lagi Gue gak mau yang generic Gue gak mau Too Fast Too Furious Kalau kemarin kan Ford Apa namanya Ford kan udah ada tuh Kemudian si Siapa Rush juga ada kan Kemudian yang gue suka sih Satu lagi Arton Senna Lu nanti Di next episode Gue akan bahas Si Senna ini Kenapa menjadi role model gue Ketika gue masih kecil Itu gue Setiap kali ada formula 1 Gue pasti nonton Gue pasti nontonin dia Dan Sampai akhirnya Dia kecelakaan Dan meninggal di track Cuman itu sih Keren banget lah ya Salah satunya Dan film ketiga Mungkin yang gue bahas Adalah Le Mans Yang versi Perancis Jadi Le Mans 24 jam Yang versi Perancis Jadi di film itu Itu juga yang Itu salah satu film Pertama ya Film racing pertama Yang gue nonton Yang bener-bener menginspirasi Race Driver Itu seperti apa sih Bukan hanya Sekedar Kita anak-anak Biasa kan Namanya masih anak-anak Kita kan cuman Keliatnya kan Wah kenceng ya Mobilnya keren ya Wah itu kan Gimana banget kan Nah cuman setelah gue nonton itu tuh Di salah satu adegan Episodenya itu Dia nyetir mobil Di tengah Di tracknya itu Dengan ditutup mata Hanya dikasih tau Udah 200 meter sebelum belokan Dia bisa tau Dan dia bisa nyetir mobilnya Dengan kenceng Gitu kan Dengan lap time Di dalam lap time nya dia Dengan blindfolded Matanya ditutup Cuman dikasih tau doang Oke 200 meter Mau ke belokan Nah dia udah tau nih Belokan pertama Kedua ketiga Bener-bener dihafalin Nama dia Itu sih menurut gue sih Itu hari itu ya Bener-bener mind blowing Gila Gue sampe gila ya Itu namanya race driver ya Bukan cuman sekedar seneng doang Jadi di blindfold aja Dia bisa ngerti nih Mobilnya ada dimana Dan di posisi mana Dan bisa lap time Itu ngeri banget itu Tapi All in all Lu nonton Audi vs Lancia Gak bakal buang-buang Waktu lo orang Ceritanya bener-bener Menceritakan sih Bagaimana caranya Lancia Bisa mengalahkan raksasa Audi Di masanya Dan itu sih keren banget Menurut gue ya Oke Jadi silahkan komentar Di kolom komentar di bawah ini Film-film apa aja Yang menurut kalian Gue butuh nonton dan bahas Jangan lupa subscribe Like dan komen Di youtube-youtube kami Thanks Bye-bye 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 Terima kasih.